salam Indonesia kawan-kawan ku di seluruh Indonesia selamat pagi selamat berjumpa lagi dengan channel berbagi informasi pada kesempatan kali ini admin akan berbagi informasi seputar BKN keluarkan jadwal pengisian DRH daftar riwayat hidup dan penetapan di PPPK dan semoga saja jadwal ini tepat waktu ya seperti pada jadwal penaptaran akun SSC ASN dibuka dan ternyata Alhamdulillah 31 Oktober 2022 SSC ASN bagi pelamar PPPK sudah bisa diakses dan pada informasi ini admin akan memberikan tentang jadwal pengisian DRH dan IPPPK semoga saja nih buat teman-teman kita yang lulus ya siap-siap ya karena drh ini adalah syarat wajib ya untuk pengusulani PPPK penasaran dengan informasi berikut simak terus ya di video selanjutnya buat teman-teman yang belum subscribe silahkan ya untuk klik dulu tombol subscribe nya agar admin semakin semangat dalam mencari berita dan sekarang lanjut saja ke informasi berikutnya dikutip dari jpnn.com judulnya sebagai berikut ya BKN keluarkan jadwal pendaftaran PPPK 2022 pengisian DRH penetapan NIP tepat waktu dan ini berita baru ya 31 Oktober 2022 jpnn.com badan kepegawaian negara BKN secara resmi mengumumkan pendaftaran PPPK 2022 telah dimulai pendaftaran dimulai Senin 31 Oktober pada pukul 16 WIB pengumuman dan pendaftaran di akun SSC ASN BKN dimulai hari sore ini pukul 16 WIB kata Karahumas BKN Satya Pratama dihubungi jpnn.com Senin 31 Oktober Hai dia menyebut jadwal itu keluar setelah Mempan RB Abdullah Ajuwar Anas menyetujui usulan BKN persetujuan Mempan RB Ajuwar Anas tertuang dalam surat nomor B2223 MSM 0100 2022 tertanggal 31 Oktober 2022 surat itu tentang tanggapan penyampaian jadwal pelaksanaan seleksi PPPK guru di instansi daerah 2022 ditujukan kepada PLT BKN Bimaharia Wibisana dan berikut ini adalah jadwal pendaftaran dan pengisian DRH maupun pendetapani PPPK untuk yang pertama adalah pengumuman seleksi ya ini sudah ya 31 Oktober kemudian poin 2 pendaftaran seleksi untuk semua pelamar P123 dan umum kemudian pengumuman mendapatkan penempatan bagi P1 ini hingga 13 November 2022 karena untuk penempatan lokasi belum ada ya yang ada hanya pengumuman dan mendapatkan lokasi penempatan jadi SD SMP nya belum ada ya nomor tiga seleksi administrasi ya ini 31 hingga 15 November kemudian pengumuman hasil seleksi administrasi P123 dan umum 16 hingga 17 November kemudian lima masa sanggah 18 hingga 20 November jawab sanggah 21 hingga 24 November pengumuman pasca sanggah 26 November 2022 8 penilaian kesesuaian oleh pengawas kepala sekolah dan guru senior untuk P2 P3 27 hingga 28 November 9 penilaian kesesuaian oleh dinas BK PSDM P2 dan P3 29 hingga 3 Desember 2022 10 pengolahan hasil penilaian kesesuaian P2 P3 3 hingga 13 Desember 2022 11 pengumuman dan pemilihan formasi untuk pelamar umum 14 hingga 18 Desember pengumuman daftar peserta waktu dan tempat seleksi untuk pelamar umum 15 Januari ini berarti 2023 ya kemudian 13 pelaksanaan seleksi kompetensi untuk pelamar umum 16 hingga 21 Januari 2023 14 pengolahan hasil seleksi untuk pelamar umum 21 Januari hingga 1 Februari 2023 15 pengumuman hasil seleksi untuk P1 23 dan pelamar umum 2 hingga 3 Februari 2023 16 masa sanggah 4 sampai 6 Februari 2023 17 jawab sanggah 7 hingga 13 Februari 18 pengumuman hasil seleksi untuk pelamar umum 18 18 pengumuman kelulusan pasca sanggah 20 hingga 21 Februari 2023 19 pengisian daftar riwayat hidup NIPPPK 22 Februari hingga 13 Maret 2023 20 usul penetapan NIPPPK 7 hingga 31 Maret 2023 dengan keluarnya jadwal tersebut maka proses penerimaan PPPK 2022 sudah dimulai bungka satya pratama ya itulah informasi penting buat teman-teman kita ya para pelamar PPPK semoga seluruh tenaga honorer diangkat menjadi ASN amin wassalam selamat menikmati terima kasih terima kasih